Fudis, Jakarta emang surganya makanan khas Betawi ya? Sebagai suku asli Jakarta, orang Betawi punya masakan khas yang bisa dinikmati lidah semua orang. Salah satunya, ada soto Betawi nih Fudis, si makanan berkuah yang rasanya lazis abis. Ada yang bilang sih, soto Betawi itu rajanya gurih dalam hal persatuan. Mantep gak itu? Nah, kita mau cari nih salah satu warung soto Betawi yang laris banget di wilayah Jakarta Pusat. Namanya soto Betawi, Bu Yanti, Gondangdia. Nah nih Fudis, udah ketemu tempatnya. Aku udah ada di sekitaran stasiun Gondangdia. Katanya disini ada soto Betawi yang legendaris banget nih. Namanya soto Betawi, Bu Yanti. Yuk, kita langsung cek ke dalam ya. Bu, bisik. Wah, ini soto sama sopnya masih komplit gak bu? Tinggal daging sama paru. Tinggal daging sama paru, yang lainnya udah habis? Habis. Waduh, kehabisan nih Fudis. Tapi gak apa-apa lah, Bu. Saya mau nih, Bu. Soto paru sama dagingnya ya, sama sopnya ya. Tapi kalau saya bantir racik boleh gak? Boleh. Tuh kan, siang dikit udah hampir kehabisan nih Fudis. Karena emang laris banget sih. Di soto Betawi, di warung soto Betawi Bu Yanti ini ada juga menu sop. Pilihannya banyak. Ada daging, paru, babat, dan gigil. Wah, buat pecinta jerawan ini surganya ya Fudis. Tapi kalau yang gak mau makan jerawan, bisa pesen kok yang isiannya daging. Pokoknya sesuai selera, oke? Nah, mumpung ada yang punya warung nih, kita ikutan racik ya Fudis. Yang pertama kita mau racik isian sop ya. Ini yang kita potong-potong dagingnya dulu ya Fudis. Lalu kasih potongan tomatnya. Ini tomat ya Bu? Iya. Masukkan kentangnya sudah digoreng. Nah, kalau udah, masukkan juga paru gorengnya. Wih, mantep ya. Selanjutnya kita bikin isian untuk soto Betawinya yuk. Kalau untuk soto Betawi, ini nih Fudis isiannya. Ada babat, usus, daging, dan paru. Wih, dih, ini sih komplit pake banget ya. Jangan lupa kasih tomatnya juga nih. Biar segar ya Fudis. Potongan kentangnya juga boleh masuk. Nah, kalau udah lengkap isiannya, tinggal dibumbuin aja tuh sama Bu Yuni. Biar takarannya pas. Masukkan lagi daun seledri, daun bawang, lada, garam, penyedap bong goreng, dan empingnya juga. Dan kemudian terakhir, tinggal tambahin kecap manis deh. Biar makin legir. Oke, saatnya kita siram kuahnya Fudis. Oke, udah nih Bu, tinggal dikuahin. Nah, Fudis, ini soto Betawi, ini sopnya. Nah, kalau soto Betawi ini bedanya pake kecap. Terus kuahnya ya Bu ya, yang beda ya Bu ya. Nih, ini kiri, soto, kanan, sop. Pas pancinya dibuka ini Fudis, aduh-aduh. Asepnya ini loh, bikin keharumannya tuh kemana-mana dan bikin lapar. Arama kuah santan soto Betawi ini emang sedep banget. Waduh, nih Fudis. Ini baru ngerancik aja, bawangnya udah sedep banget. Udah bikin ngiler. Nah, ini satu lagi nih sopnya ya Bu ya. Nah, satu lagi nih, kuah sopnya ini juga gak kalang wangi. Aroma dari kaldu sapinya bercampur bumbu itu, aduh langsung bikin auto lapar. Nih Fudis, ini yang kuah benihnya Fudis. Waduh, Bu ini bau-bau gini nih perusnya keroncongan Bu. Ini langsung saya cipin ya Bu ya. Oke deh. Duh, ini mah baru ngeranciknya aja udah bikin niler ya Fudis. Yuhu, waktunya kita icu-icu ya. Nih Fudis, ini kanan yang santan ada soto, yang kiri nih yang bening nih sotnya nih. Kita cobain dulu ya rasa originalnya soto Betawingnya Fudis. Fudis, ini kuahnya juara banget Fudis. Nih liat nih ya. Ini dia tuh gak terlalu kentol, tapi rempah-rempahnya ini banyak banget Fudis. Tapi aduh, ini enak banget Fudis nih ya. Fudis, gak bohong emang ya kalau warungnya tuh laris. Emang ini berbanding sih dengan rasa makanan yang enak? Rasa kuah santan berpadu dengan gurihnya isian gorengan babat, usus paru, dan daging sapi ini emang mantul banget. Kita tambahin sambal ya, biar makin mantap. Fudis, ini udah dicampur sama sambal, acar, jeruk, aduh ini makin ikmat Fudis. Nih ya, ada seger-seger dari rasa timunnya, udah gitu dia ada gurihnya dari emping. Terus ini isiannya nih Fudis, aduh ini jeruknya udah digoreng dulu, jadinya crunchy, enak banget. Renak lagi kalau pakai nasi. Nah, kalau udah pakai nasi gini, gak usah debat ya. Mending tim nasi dicampur, apa tim nasi dipisah. Asal sotonya enak, semua sama-sama akur, oke? Nih ya Fudis nih ya, kalau makan sama nasi itu kuahnya harus sampai banjir gini. Karena ini kuahnya nih yang paling enak banget. Jadi jangan sampai ini kuahnya terlewatkan sedikitpun. Kasihkan makan soto betawi, jangan sampai lupa tuh sopnya. Jangan sampai ketinggalan. Wah Fudis, ini sotonya mantep banget Fudis. Sekarang kita cobain ini, ada sopnya dengan kuah bening. Ini bener ya, disini bumbunya ini gak ada yang ngalahin. Mau sop atau sotonya ini semuanya enak Fudis. Nih, walaupun dia kuah bening, tapi dia tuh kelihatannya kental gini karena kaldunya. Fudis, cara bersabar ya, emang sengaja Nikke-nya bikin kita jadi tambah ngiler. Nih Fudis, dia isiannya nih ada paru sama daging. Karena kalau sop ini, dia tuh gak banyak pake jeruan kayak babat sama piso atau usus. Dia cuma pake paru sama daging. Nah disini juga ada sayurannya nih, ada kentang sama tomat. Jadi seger banget nih ya. Sop Betawi ini emang makanan segala usia. Puahnya yang gurih dan bening bikin menu ini bisa jadi pilihan untuk anak-anak. Selain isian daging, isian kentangnya juga cocok nih Fudis. Nih Fudis, disini jadi gak cuma daging-dagingnya aja yang digoreng dulu. Ini kentangnya juga digoreng dulu. Makanya gurih banget ini kentangnya juga. Nah nih, pokoknya semuanya nih nikmat disini Fudis. Nah udah ya, buat rasa gak usah diragukan lagi pokoknya. Sepakat? Udah pasti gak bakal nyesel pokoknya makan di warung Soto Betawi Bu Yanti Gondang Dia ini. Cus, gaskin Fudis! Fudis, disini ini sotonya ini enak banget. Ini sopnya juga juara. Pokoknya disini makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak recehat.